Halo teman-teman ketemu lagi hari ini kita ingin berbagi tentang media tanam jenis dan sifatnya dengan harapan teman-teman bisa memilih media yang terbaik sehingga memberikan pertumbuhan optimal pada anggrek yang dipunyai yang pertama adalah arang dimana arang ini sangat cocok sekali untuk tanaman anggrek di daerah yang punya kelembapan tinggi kelebihan lain dari media arang ini yang pertama adalah mudah didapat yang kedua tidak mudah lapok dan yang ketiga sulit untuk ditumbuhi jamur tetapi ada yang unik dari media arang ini dia mampu menjadi penetralisir jika kita keliru dalam memberikan unsur hara atau pupuk pada tanaman anggrek di sisi lain arang ini miskin unsur hara tanaman sehingga jika teman-teman memakai media arang ini harus sering dilakukan pemupukan yang kedua arang ini punya sifat kurang mengikat air sehingga intensitas penyiraman harus dilakukan sesering mungkin berikutnya adalah coco fiber coco fiber ini adalah sabut kelapa yang berbentuk serat dimana kelebihan dari coco fiber ini adalah mudah didapat punya daya ikat air yang tinggi serta mengandung pH tanah 5,5-6,5 tetapi coco fiber ini punya kekurangan memiliki yatanin dimana yatanin ini menghambat pertumbuhan tanaman anggrek sehingga diperlukan perendaman 1x24 jam sebelum digunakan batu bata ini juga sangat mudah dan murah untuk dipakai disamping itu juga dia mempunyai berat sehingga bisa dipakai untuk penyeimbang pot agar tidak robo disamping itu dia juga menjaga kelebihan air serta tidak mudah rapuh kekurangan dari batu bata atau pecahan genteng ini sama dengan arang dimana mereka kurang mengikat air dan juga menisikin unsurara sehingga dibutuhkan penyilaman dan pemukukan dengan intensitas yang sering selanjutnya adalah akar pakis dimana akar pakis sekarang ini agak sulit didapat karena memang banyak sekali peminatnya dimana akar pakis ini punya beberapa kelebihan diantaranya adalah mampu mengikat air yang baik dan bisa bertahan 2 tahun serta proses pelapukannya inilah perlahan sehingga hasil pelapukannya ini bisa bermanfaat untuk tanaman mos hitam dimana kelebihan dari mos hitam ini punya drainase yang sangat baik dia mampu mengikat air sekaligus mampu menjaga kelembaban di samping itu media ini juga mempunyai beberapa unsur hara yang berperan dalam membantu pertumbuhan sehingga banyak digunakan pada anggrek-anggrek yang usianya masih muda dari informasi-informasi tersebut yang terbaik untuk media tanam anggrek adalah mengkombinasikannya sebagai contoh kita bisa mengkombinasikan pakis dengan arang dimana pakis mampu mengikat air sedangkan arang kurang mengikat air sehingga media ini benar-benar mampu menjaga kelembaban sebagai contoh yang kedua kita bisa mengkombinasikan arang dan coco fiber dimana arang kurang mengikat air sedangkan coco fiber mampu mengikat air di dalam kombinasi tujuannya adalah saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing karakter media sehingga didapatkan lingkungan yang terbaik untuk pertumbuhan anggrek yang kita punya selamat menikmati